Seperti inilah keseruan babak final Artos Top Chef 2017 yang digelar di Artos Mall, Magelang, Jawa Tengah. 10 finalis berlari menuju tempat perbelanjaan untuk mencari bahan-bahan memasaknya. Wajah panik sejumlah peserta tampak saat memilih bahan masakan yang ditetapkan Dewan Juri. Para peserta juga dibatasi waktu 1,5 menit untuk membelanjakan uang maksimal 100 ribu rupiah. Dewan Juri memberikan waktu 1,5 jam kepada peserta untuk menyajikan dua porsi bakso. Meski terkesan mudah, menu tersebut ternyata cukup membuat peserta kerepotan. Kompetisi ini dibagi dalam dua kategori, yakni umum dan profesional. Untuk kategori umum, pesertanya paling banyak adalah lulusan siswa SMK, jurusan tata boga dan perhotelan, serta orang yang gemar memasak. Sementara untuk profesional adalah chef dari hotel dan restoran. Jurusan dari penelenggara tahun ini adalah untuk menggali pangkat-pangkat kesemputaran Magelang dan sekitarnya, KIE dan Jawa Tengah mengenai bidang pekerjaan musik, dimana ada banyak hal yang bisa kita tambahkan dan semoga wahana acara ini bisa menjadikan inspirasi. Kriteria penilaian mencakup kebersihan, ketepatan waktu dan hasil dari masakan yang dihidangkan. Saya rasa mungkin pertama mereka, saya harus katakan mental harus siap. Bahwa apa yang mereka menjadikan ajang ini sebagai pelatihan, bahwa mereka akan memasuki dapur yang sesungguhnya. Kali ini kan ada sempat dimarahin tuh, sempat ditegur karena mungkin caranya salah. Sebetulnya para juri chef yang ada bersama kami ingin memberitahu bahwa keadaan sesungguhnya dapur seperti ini. Meski telah berjuang sekuat tenaga, beberapa peserta mengaku tidak puas dengan hasil masakannya yang justru di luar dugaan. Senang, tapi ya tadi dari penjurian juri agak kurang memuaskan karena sausnya misalnya terdiri, gak terlalu serak sama lidahnya pihak juri. Kompetisi ini digelar setiap tahun sekali untuk mengasah kemampuan calon chef maupun chef profesional. Lantaran minimnya kompetisi chef di Indonesia. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.